Hai, platypus adalah salah satu hewan yang paling aneh dan unik di dunia ini karena platypus itu mempunyai paruh seperti bebek dan badan seperti berang-berang tidak hanya itu, platypus merupakan hewan mamalia yang bertelur hewan mamalia yang bertelur itu sangat jarang ditemukan sekarang namun sebenarnya di masa lalu, hewan mamalia petelur ini cukup banyak, tapi telah punah platypus merupakan salah satu yang mampu bertahan hidup bersama dengan ekitna atau landak semut dari mana platypus ini berasal, dan dari hewan apakah platypus ini berevolusi kemudian, mengapa kebanyakan dari hewan mamalia petelur ini telah punah simak video ini sampai habis, oke? platypus merupakan anggota keluarga hewan mamalia dan platypus bersama dengan 5 spesies ekitna atau landak semut adalah hewan mamalia yang termasuk ordo monothermata hewan monothermata ini terpisah jalur evolusinya dengan hewan mamalia lainnya di periode akhir triasik 200 juta tahun yang lalu sehingga mereka memiliki lebih banyak karakter yang mirip dengan reptil daripada mamalia seperti berjalan merangkak dan bertelur mereka masih memiliki karakteristik hewan mamalia purba yang hidup jutaan tahun yang lalu pada masa transisi antara hewan reptil ke mamalia telur platypus sangat mirip dengan telur reptil yang berukuran kecil dan mempunyai sedikit kuning telur bayi mereka juga mengalami masa pertumbuhan setelah menetas dan meminum asih seperti mamalia pada umumnya platypus juga merupakan hewan yang berdarah panas namun rata-rata suhu tubuhnya jauh lebih rendah dibanding hewan marsupial bukan hanya itu, platypus juga mempunyai kemampuan unik yaitu mengeluarkan sengat yang beracun karakter yang sangat langka pada hewan berdarah panas namun sangat umum pada hewan berdarah dingin seperti reptil pada periode jurasik, hewan mamalia petelur itu cukup umum sedangkan hewan monothermata sekarang hanya terdapat di wilayah Australia dan Papua Nugini fosil dari nenek moyang keluarga platypus yang bernama monothermatum itu ditemukan di wilayah Argentina dan diperkirakan berumur sekitar 61 juta tahun tidak lama setelah dinosaurus punah 160 juta tahun yang lalu hampir semua benua di bagian selatan itu bergabung dan menciptakan benua yang super besar dan disebut gunwana ilmuwan yakin bahwa hewan monothermata itu tersebar melalui benua yang luas ini dan nenek moyang platypus monothermatum itu juga hidup di wilayah Amerika Selatan setelah benua raksasa ini terpisah dan setelah 10 juta tahun benua Afrika dan Amerika Selatan itu bergabung dengan benua bagian utara seperti Antartika dan iklim itu berubah menjadi sangat dingin perubahan inilah yang memicu punahnya beberapa spesies hewan sementara keluarga platypus atau monothermata yang tinggal di wilayah Australia dan Papua Nugini beberapa juga di pulau Tasmania mereka itu dapat bertahan hidup karena dataran ini terisolasi di Australia kebanyakan hewan adalah hewan marsupial namun dulunya hewan marsupial juga tersebar di beberapa benua seperti Antartika hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil hewan marsupial yang berumur 45 juta tahun dan banyak juga spesies hewan marsupial yang masih tinggal di wilayah Amerika Selatan sampai sekarang hewan monothermata seperti platypus itu diperkirakan pertama kali muncul di wilayah Australia dan mereka hidup di Australia lebih lama daripada hewan marsupial karena terdapat spesies platypus purba yang berukuran besar yang bernama Abdurrodon hidup di Australia sekitar 5 juta tahun yang lalu penampilannya sangat mirip dengan platypus modern namun berukuran lebih besar mempunyai gigih yang lebih banyak sehingga platypus purba ini mampu memakan mangsa yang lebih besar bagaimana hewan monothermata purba ini dapat bertahan hidup di wilayah yang dipenuhi oleh hewan marsupial kunci kesuksesan mereka itu terdapat pada cara mereka berburu makanan nenek moyang platypus pertama yaitu Steropodon yang hidup di wilayah priodekretasi 110 juta tahun yang lalu hewan ini telah tinggal di Australia dan bentuk rahangnya telah mempunyai kemiripan dengan rahang platypus modern mereka juga mempunyai paruh yang menyerupai paruh bebek paruh platypus itu berfungsi untuk menemukan makanannya dengan cara yang sangat unik paruhnya itu dipenuhi dengan elektro reseptor yang mampu menangkap sinyal listrik pada mangsa mereka mangsa platypus seperti ikan dan cacing itu sering bersembunyi di balik bebatuan sehingga sulit terlihat namun mereka itu menghasilkan sinyal listrik yang dapat dideteksi oleh paruh platypus jadi paruh platypus ini meski berbentuk seperti paruh bebek namun sebenarnya mempunyai fungsi yang berbeda dan ini bukan dihasilkan oleh evolusi konvergen dengan bebek namun oleh evolusi konvergen dengan ikan pari yang juga mampu mendeteksi sinyal listrik hewan yang mempunyai elektro reseptor selalu merupakan hewan air karena air itu dapat menghantarkan listrik dengan baik jadi metode berburu platypus ini tidak efektif jika mereka hidup di daratan nenek moyang platypus, steropodon, mungkin juga mempunyai paruh yang semi-akwatik dan hidup di lingkungan yang sama dengan platypus modern platypus juga merupakan hewan nocturnal atau hewan yang aktif pada malam hari dan kemampuan elektro reseptornya itu sangat efektif dalam berburu di malam hari platypus dan echidna mampu bertahan hidup setelah kedatangan hewan marsupil di Australia karena kemampuan nenek moyang mereka yang mampu beradaptasi di lingkungan perairan platypus merupakan hewan amfibi namun kerabat dekatnya echidna merupakan hewan darat nenek moyang bersama mereka yang merupakan hewan monosermata itu lebih mirip dengan platypus dan binatang moneter mata awal yang menyerupai echidna muncul dalam catatan fosil sekitar 15 juta tahun yang lalu dan berdasarkan studi genetik platypus dan echidna itu terpisah jalur evolusinya sekitar 30 juta tahun yang lalu jadi sangat mungkin jika nenek moyang ekidna ini mempunyai bentuk yang menyerupai platypus hal ini sebenarnya masuk akal karena meski ekidna itu mempunyai bentuk yang berbeda dengan platypus namun mempunyai beberapa karakteristik yang mirip seperti ekidna juga mempunyai kemampuan elektro reseptor tapi mereka tidak menggunakannya jadi jika ekidna itu berasal dari nenek moyang yang menyerupai platypus maka ini merupakan kemampuan vestigial atau kemampuan yang sudah tidak digunakan meski masih tersisa dari proses evolusi masih banyak hal yang sangat menarik dari platypus yang terus diteliti dan dipelajari oleh ilmuwan sampai saat ini dan dengan mempelajarinya kita dapat memahami lebih banyak hal dan mengungkap misteri evolusi dibaliknya cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena saya yang situ indah, saya yang situ menyenangkan dan mudah dipahami see you again next time bye-bye bye-bye